Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa puluhan tenaga medis di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cibabat Kota Cimahi menjalani penyuntikan vaksin COVID-19 pada Jumat petang kemarin. Dari 500 nakes yang menerima vaksin, terdapat 8 orang yang ditunda karena ada penyakit penyerta dan 1 nakes gagal dalam registrasi. Di hari kedua vaksinasi nasional, puluhan tenaga medis Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Cibabat Kota Cimahi menjalani penyuntikan vaksin COVID-19. Sebelum dilakukan penyuntikan, 1 persatu nakes terlebih dahulu dilakukan pendataan dan screening kesehatan. Di hari kedua terdapat 45 nakes yang mendapatkan vaksin Sinovac yang dibagi ke dalam 4 sesi. Dari 500 tenaga medis yang mendapatkan SMS vaksin, 8 nakes diantaranya ditunda disutik vaksin karena ada penyakit penyerta, sementara 1 nakes gagal dalam registrasi. Dari 45 orang, itu 8 orang tidak layak karena ternyata ada riwayat punya penyakit penyerta atau nomorbit. Nah, 1 orang lagi ini ada gangguan dalam registrasi ulang di sistemnya. Mudah-mudahan pada hari ini tidak ada kendala apapun, semuanya berjalan. Kesembilan nakes yang ditunda penyuntikan vaksin akan dialihkan pada vaksinasi ke tahap kedua. Adanya penyuntikan terhadap para tenaga medis tersebut disambut gembira karena sebagai garda terdepan dalam penanganan virus corona, kontak erat dengan pasien COVID dikhawatirkan rentan terpapar virus tersebut. Vaksinasi terhadap nakes di RSUD Cibabat Cimahi akan berlangsung beberapa hari ke depan. Algi Mohamad Gifari, Bandung TV